Sahabat ofisial, sepertinya pendeta yang satu ini berpotensi untuk masuk Islam karena beliau sudah melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para senior apologet muslim seperti Koh Donditan dan Kristolog Menehem Ali. Wah, gimana ya kira-kira ceritanya dan seperti apa diskusi mereka? Mari kita simak. Ya, Assalamualaikum untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum. Sebetulnya sudah cukup lama saya menyoalkan tentang nama Tuhan ini. Sekitar tahun 2000 Pak. Tahun 2000 ketika saya mempelajari bahasa asli kitab suci kami, yaitu bahasa Ibrani, saya melihat ada terjemahan-terjemahan yang sangat rancu. Namun dalam hal ini, terus terang, saya pada saat itu memang berada di bawah sebuah sinode yang tentu saja kalau saya menyampaikan akan bermasalah. Dan ternyata memang benar, saya mengalami masalah yang besar. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian Assalamualaikum Wr. Wb. Senang sekali rasanya Admin masih bisa hadir kembali menjumpai kalian bersama kalian melalui channel ini. Untuk menyampaikan kebenaran baik dari ajaran Kristen itu sendiri maupun dari ajaran Islam. Nah, nama pedeta ini adalah Yaakub Sulistio yang videonya banyak viral menentang gereja dan sinode karena hati nuraninya tidak bisa lagi menerima kebohongan-kebohongan yang ada di dalam agamanya. Yaitu Kristen sampai dia pun dipecat dari jajaran para pembesar Kristen. Sehingga saya terpaksa harus di-kick out dari sinode kami sebelumnya. Kemudian pada saat itu saya difitnahkan diadu domba dengan umat muslim. Seolah-olah saya membuang Allah begitu. Dan itu sempat heboh. Saya dipecat tanggal 17 Agustus tahun 2001 pada saat itu. Namun karena saya menyuarakan kebenaran di mana saya sebelumnya adalah seorang pengusaha. Ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani full time. Saya berjanji bahwa saya akan memberitakan kebenaran menurut kitab Injil atau kitab yang saya yakini. Oleh karena itulah maka saya melayani 8 tahun. Tetapi pada saat itu saya belum melakukan kajian ilmiah secara khusus. Walaupun saya sekolah teologi sampai S3. Tetapi saya tidak menjurus khusus tentang masalah nama ini. Tetapi setelah saya mulai mempelajari, saya menggunakan kitab acuannya yaitu kitab ini. Ini adalah kitab berbahasa Ibrani baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah mestinya seperti itulah Kristen yang benar. Dia tidak mengimani terjemahan LAI tapi mencari sumber kebenaran agama mereka dengan bahasa asli dari kitab mereka. Rata-rata para murtadin itu semua pasti menggunakan kitab terjemahan. Jadi tidak salah jika murtadin itu seperti kerbau yang dicucuk hidungnya lalu ditarik oleh LAI dan mereka menurut saja. Mari kita lanjutkan. Kemudian saya juga menyampaikan bukti-buktinya yang lain. Jadi saya sebetulnya tidak berani juga menyampaikan kalau tidak ada buktinya. Termasuk saya punya kitab ini. Ini adalah kitab yang dipakai oleh umat katolik. Tetapi pada saat saya diminta tahun 2001 itu ada orang yang 2004 kalau tidak salah. Ada orang dari Jakarta, seorang dosen yang menggugat Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah pada saat itu saya diminta untuk menjadi saksi ahlinya. Tetapi kitab suci saya itu dipinjam ternyata sampai sekarang tidak pulang. Oten, balikin dong kitab orang. Emang Oten rata-rata orangnya tidak tahu diri. Mungkin saja yang pinjam itu murtadin atau mahluk hina di dunia hingga ke akhirat. Dan yang menjadi acuan saya juga ini. Ini adalah kitab berbahasa aram yang tidak banyak orang menggunakannya di Indonesia. Kemudian saya juga ada kitab suci yang berjudul The Names of God's Bible. Jadi ada banyak kitab-kitab suci yang saya pakai sebagai acuan kebenaran firman yang saya yakini. Termasuk ini, The Hebraic Roach Version. Ini saya beli ketika saya pergi ke Amerika. Jadi saya menemukan beberapa realitas bahwa sebetulnya umat Nasrani kalau menggunakan nama Allah itu sebetulnya adalah sesuatu yang keliru. Karena saya mempelajari dari kitab yang sesungguhnya termasuk ini. The Name of God's. Tetapi kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ini dari pihak Nasrani juga banyak yang nonton. Kalau mereka ingin mendapatkan materi saya, nanti saya bisa kirimkan buku-buku saya. Saya concern dalam hal ini karena saya melihat suatu realitas bahwa umat Nasrani dengan umat muslim ini selalu berbenturan di akar rumput. Tetapi di sisi lain dari banyak pendeta itu menganggap bahwa tidak ada permasalahan karena sejak dulu tidak ada masalah. Ya sebetulnya tidak ada masalah karena tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kajian ilmiah itu sangat bermasalah. Oleh karena itulah nanti saya akan paparkan apa yang menjadi dasar saya secara ilmiah mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Sehingga dengan terpaksa saya harus disingkirkan di kalangan sinode saya yang dulu. Bahkan saya dikeluarkan dari pastori sehingga saya tidak membawa apapun. Tapi bagi saya karena saya sudah komitmen untuk menyampaikan kebenaran. Maka ya saya harus konsisten dengan apa yang saya sudah komitmenkan. Walaupun pada saat itu saya sampai hanya memegang uang 20 ribu rupiah saja di tangan. Karena saya harus keluar malam hari. Tetapi bagi saya tidak masalah. Karena banyak umat nasrani khususnya para pendeta yang begitu menyerang saya. Tetapi untung dari pihak muslim justru yang intelektual tentu saja. Yang bisa menerima kajian saya. Pada saat itu saya sempat disidang di kalangan para kiai di Wonosobo. Karena saya difitnahkan katanya saya menghina Islam. Karena saya membuang Allah begitu. Saya katakan saya tidak membuang. Saya kembalikan dengan hormat. Karena memang itu bukan Tuhan kami. Jadi saya harus bisa menghormati umat muslim. Jadi saya terangkan pada saat itu kepada para kiai. Dan para kiai juga justru mendukung kami. Mendukung saya secara khusus. Pada saat itu saya harus mendirikan gereja sendiri lagi. Dengan konsistensi yang saya miliki. Dan secara jujur saya katakan. Pada saat saya mendirikan gereja. Tidak ada pendeta yang mau tanda tangan. Justru yang mau tanda tangan. Saya mendirikan gereja. Terus terang justru organisasi-organisasi Islam. Ormas-ormas Islam. Mereka tanda tangan dengan stempelnya. Dan bahkan ada di antara mereka yang mengatakan. Bahwa nanti kalau misalkan saya mendirikan gereja. Dipersulit oleh pemerintah. Dari pihak muslim justru yang akan membantu. Sahabat-sahabat abis yang kalian sudah mendengar sendiri kan. Kurang apa toleransinya umat Islam terhadap sahabat-sahabat Kristen. Bahkan dari kekristianan sendiri mengucilkan para pendeta. Yang dianggap tidak sejalan dengan dogma-dogma mereka. Dan pendeta ini sampai tidak ada simpati. Untuk tanda tangan mendirikan gereja. Sesuai ajaran Bible-nya yang benar. Jadi jika Kristen mengikuti nama Tuhan dengan bahasa aslinya. Di dalam perjanjian lama disebut YHWH. Dan dalam perjanjian baru disebut Thaos. Dari kedua kitab yakni perjanjian lama dan perjanjian baru saja. Nama Tuhan mereka sudah berbeda. Jadi mana yang benar? Justru jika kita mengikuti bahasa Yesus ketika memanggil nama Tuhannya dalam bahasa Aramaik. Adalah Allah yang dalam serapan bahasa Arab disebut Allah. Itulah nama Tuhan yang benar. Lalu bagaimana endingnya dari pendeta yang satu ini? Mari kita lanjutkan. Tapi ya puji Tuhan dengan perjuangan yang gigih dari apa yang saya perjuangkan bersama dengan teman-teman. Akhirnya izin gereja dapat kami peroleh juga. Sehingga saya juga tidak perlu merepotkan dari saudara-saudara saya umat Islam. Para Kiai banyak kenal dengan saya. Dan mereka justru sangat mengapresiasi. Karena saya tidak menjadikan benturan antara umat Islam dengan umat Kristen. Yang secara khusus yaitu tentang masalah nama Allah atau Allah. Dimana umat Nasrani selalu mengelak dengan berbagai macam cara. Seperti salah satu contohnya ini. Ini adalah buku yang membuktikan bahwa perjanjian baru pun ditulis dalam bahasa Ibrani. Dan ini ditulis oleh Rabbi Israel. Artinya bahwa kiblatnya memang berbeda. Kalaupun ada orang yang menganggap itu hal yang sama. Saya pikir saya mengacu hanya kepada kitab suci-nya masing-masing. Jadi umat Islam dengan Al-Qurannya. Sedangkan kami dengan Tanak dan Brit Kadasa. Jadi kalau misalkan kita berada di railnya masing-masing. Tentu tidak akan terjadi permasalahan. Kenapa? Karena saya melihat di dalam kitab suci terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Nama Yahweh, nama diri Yahweh. Yothe Wawhi huruf Ibraninya. Itu diterjemahkan menjadi empat. Tuhan huruf besar semua. Allah atau Allah A-L-L-A-H huruf besar semua. Kemudian Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Padahal setahu saya dulu waktu saya kuliah. Ketika membuat skripsi. Ketika kita mau mengutip, meng-quote daripada buku orang. Pengarangnya itu harus dituliskan dan namanya tidak bisa diubah. Tetapi justru terus terang umat Nasrani ini. Kalau saya katakan mereka justru menjadikan Tuhannya itu seperti siluman. Dan saya pernah mengatakan ini. Itu pun saya dibantai habis oleh umat-umat Nasrani. Dikatakan masa Tuhan siluman. Saya katakan bukan Tuhan itu siluman. Tuhan seperti siluman. Kenapa? Karena namanya berubah-ubah. Wah, bahaya sekali ya. Kalau sampai pendeta Sulistio ini memutuskan untuk masuk Islam. Pastinya akan mengguncang kekristenan dengan fakta yang dia akan sajikan. Jadi itulah masalahnya. Sehingga pendeta ini pun sampai dipecat dari sinodenya. Hanya karena mengikuti kitab suci-nya dalam bahasa aslinya. Sungguh lucu ya umat Kristen ini. Bukan saja wujud Tuhan mereka yang ada tiga. Tapi nama diri dari Tuhan mereka pun berbeda-beda. Bahkan sampai ada empat. Sehingga dikatakan Tuhan mereka seperti siluman oleh pendeta yang satu ini. Allahumma inni as'aluka Bi anni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Antal ahadu samad Lam yalid wa lam yulad Wa lam yakun lahu kufuwan ahad Terima kasih telah menonton!